Pemirsa pelaksanaan ibadah puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19 seperti yang terjadi pada tahun ini membuat tugas tambahan bagi seorang kepala daerah untuk selalu mensosialisasikan pentingnya pola hidup sehat dan physical distancing agar warganya tidak terpapar virus corona, serta memastikan kehidupan perekonomian di daerahnya tetap berjalan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Selamat sore Pak Deru, Assalamualaikum. Selamat sore Fitri, selamat sore pemirsa. Pak Deru, bulan Ramadan kali ini dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19. Pemerintah juga kemudian selalu mengingatkan untuk belajar dan bekerja serta beribadah di rumah. Nah ini bagaimana pendekatan Anda sebagai seorang kepala daerah kepada warga untuk taat menjalankan physical distancing? Ya, di saat ini kita sudah masuk, sudah di pertengahan Ramadan. Terasa sekali nuansa yang sangat religi di masyarakat Sumatera Selatan ini yang mana memang sudah sangat dikenal. Banyak ulama besar berasal dari sini. Dan satu yang dilaksanakan oleh pemerintah, yakni untuk tetap ibadah berjalan, tapi physical distancing dan social distancing juga berjalan, guna cegah COVID, caranya tentu menggunakan ornamen pemerintah ini. Artinya gubernur, kepada kanwil agama, kepada bupati, wali kota, sampai dengan tingkat RT. Dan Alhamdulillah termasuk Tarawih pun orang Sumsel ini, Petri, melaksanakannya di rumah pada saat Ramadan ini. Tapi yang paling penting adalah para pemimpin ini memberikan contoh. Contoh bahwa ibadah tetap bisa jalan, kuasanya tetap bisa husuk, dengan cara tetap di rumah. Begitu, Fit. Artinya warga dengan taat mengikuti imbauan dari pemerintah. Nah, Pak Deru, Anda sendiri telah mengajukan pemberlakuan aturan PSBB ke Kementerian Kesehatan untuk Kota Palembang dan juga Prabu Mulih. Selama menanti keputusan turun dari Kemenkes, Apa saja persiapan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, terutama dalam menjamin kebutuhan ataupun bahan kebutuhan pokok bagi seluruh warga yang akan nantinya menerapkan PSBB di kotanya? Ada dua wilayah atau dua kota yang mengajukan PSBB, yaitu Kota Palembang dan Kota Prabu Mulih. Nah, kemarin sudah saya tanda tanangani surat untuk diteruskan, setelah dianalisa, diteruskan ke Kementerian Kesehatan. Dan keputusannya ada pada rekomendasi gugus tugas pusat nanti kepada Kemenkes. Nah, ada dua cabang yang saya selalu ingatkan kepada pemerintah kota yang mengajukan tersebut, Palembang dan Prabu Mulih, untuk harus ingat dan siap terhadap konsekuensi-konsekuensi PSBB. Termasuk bahwa aktivitas di kota tersebut pasti akan sangat turun. Sehingga pemerintah kota harus siap menyediakan pangannya. Nah, kebetulan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota ini baik. Dan Sumatera Selatan adalah lumbung pangan nasional yang sudah kita ketahui. Jadi, ini juga saya akan menyiapkan juga ini Fitri untuk berapa keluarga yang masuk dalam kategori miskin-miskin baru terdampak COVID-19 ini. Dan kedua kepada warganya, kepada warganya sendiri bahwa jika kita sudah sepakat ini mengajukan PSBB, maka kita juga harus siap untuk mengurangi aktivitas, khususnya aktivitas di luar rumah. Termasuk membatasi dalam silaturahmi yang membutuhkan fisik keluar dari rumah. Jadi, cukup mungkin memakai daring atau dengan telpon saja kepada sahabat atau keluarga yang akan dihubungi. Begitu, Fitri. Ya, selain menanti keputusan terkait PSBB, Pak Aderu, bagaimana dengan upaya untuk melakukan tes COVID-19 yang lebih masif dan juga lebih agresif? Ya, jadi saya ini berada di wilayah Sumbaksel, yang saya sebut Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka, Belitung. Dan kebetulan, laboratorium itu untuk BBLK yang tes swab ini ada di Palembang. Ini kesempatan dong bagi saya untuk mengajak semua pihak, bupati, wali kota, para fasilitas kesehatan untuk mengajak warga. Dan animo warga untuk tes swab ini, animo warga untuk tes kesehatannya melalui swab di laboratorium ini tinggi juga. Itulah, belakangan ini menjadi peningkatan. Jadi, yang selama ini ternyata data pasif, data pasif yang kita dapat. Ternyata sekarang setelah kita aktifkan, banyak. Dan ini gunanya untuk kita siap. Saya bisa ambil kebijakan penambahan ruang ICU. Saya bisa ambil kebijakan untuk ketahanan tangannya. Juga mengurangi atau mereduksi yang bakal tertular. Itu manfaat dari kita mengetahui sejak dini. Dan alhamdulillah ini grafiknya sepertinya sudah mendatar gitu atau landai. Ya, berkaitan untuk kemudian menanggulangi COVID-19 sendiri. Bagaimana sebuah tanggapan Anda mengenai pemanfaatan zakat hingga sedekah untuk penanggulangan COVID-19? Terutama bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19 dan juga misalnya untuk kepentingan tenaga medis. Ya, sejak dini, bahkan dulu sejak saya bupati, selalu saya bersama-sama Bas Nas. Ini terus memperhatikan kepada para mustahik, artinya orang yang berhak mendapatkan ini, terlepas dia kena wabah atau tidak. Jadi sekarang masyarakat sedang kena wabah, kita bantu. Ini selama tidak melanggar asnap yang sudah ditentukan dalam Bas Nas. Jadi saya minta untuk aktif juga, aktif untuk mengambil zakat dari para muzaki dan juga memberinya kepada mustahik. Artinya orang-orang yang tidak mampu, termasuk orang yang tidak mampu yang baru ini. Begitu, jadi gencar ini, termasuk APD juga ini, Pitre. Bukan hanya barang makanan saja. Kita harapkan memang ada hikmah positif dari pelaksanaan ibadah Ramadan di tengah pandemi ini. Baik, terima kasih Bapak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, telah berbincang dan bergabung bersama kami sore hari ini dalam Metro Hari Ini. Terima kasih.